Intro Salam sehat buat kita semua Senang sekali Bapak Ibu Saudara kita kembali berjumpa di channel ini Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kisah Rasul Pasal yang ke-11 Ayat 19 sampai 21 dan saya lanjutkan dengan ayat yang ke-26 Demikian bunyi firman Tuhan Bernabas dan Saulus ke Antioquia Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganyayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus dan Antioquia Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja Akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Grena yang tiba di Antioquia Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani Dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Dan tangan Tuhan menyertai mereka Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Kekasih Kristus dimanapun saudara berada Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar satu topik Yaitu menjadi Kristen sejati Kamus Webster mendefinisikan orang Kristen Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan Atau percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus Kristus Berdasarkan kisah Rasul Pasal yang ke-11 ayat 26 Istilah Kristen dikenal pertama kali di Antioquia Yaitu di Turki Melalui pelayanan Barnabas dan Saulus Jemaat atau murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Disebut sebagai Kristen Pada awalnya kekasih Kristus Istilah Kristen ini dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Dan mengejek orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus Jadi Kristen ini awal mulanya adalah istilah sebuah ejekan Kepada orang-orang yang menemakan diri sebagai pengikut Kristus Saat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Istilah Kristen tidak langsung booming pada saat itu Melalui banyak tekanan, melalui banyak aniaya, air mata, bahkan banyak darah yang tertumpah Tetapi Kristen tidak mati Melalui proses itu Istilah Kristen ini tersebar Luas di antara masyarakat Melalui pelayanan dan kesaksian hidup Dari Rasul Paulus dan juga Rasul-Rasul lainnya Dan juga melihat kehidupan Jemaat Tuhan Kehidupan murid-murid Kristus Yang mempraktekan ajaran Yesus Dalam kehidupan mereka Sehingga Kristen ini dikenal di beberapa daerah Dan sampai hari ini Orang Kristen atau agama Kristen menjadi agama nomor satu di dunia Istilah Kristen sendiri disebut dalam kitab perjanjian baru Hanya enam kali Tetapi sekarang Dikenal sebagai agama nomor satu Dengan pengikut sebanyak 2,5 miliar Atau 32 persen dari penduduk di dunia ini Tuhan telah mengubah ejekan Bagi orang yang menerima Yesus Kristus Menjadi sebuah identitas yang baru Yang mulia Dan menjadi komunitas yang kuat Di tengah-tengah dunia ini Antioquia adalah saksi sejarah bahwa Komunitas yang kecil Dan rendah Yang dianggap sebelah mata Telah menjadi dampak Atau membawa dampak yang besar Bagi dunia ini Dimulai sekitar tahun 33 sampai 40 Masehi Kristen tentu bukan sekedar agama Tetapi Kristen adalah orang yang mengambil keputusan Untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus Dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus Berapapun harganya Dan apapun resikonya Lalu bagaimana ciri-ciri hidup orang Kristen Dan ciri yang pertama Kalau Kristen sejati Ciri-cirinya yang pertama Percaya dan menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juruselamat secara pribadi Orang Kristen berarti Orang yang sudah percaya Yesus Bukan sekedar KTP saja Kristen Tetapi sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 Ayat 37 Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Ciri yang kedua Orang Kristen sejati adalah Orang yang percaya Alkitab Sebagai firman Tuhan Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Orang Kristen harus memiliki kerinduan Untuk baca firman Tuhan Merenungkannya Dan melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Hal yang aneh jika Orang mengaku Kristen Tetapi Lalai dalam membaca Merenungkan dan melakukan firman Tuhan Dalam Yohanes 8 Ayat 31-32 Di sana firman Tuhan berkata Yesus berkata Jikalau kamu tetap dalam firman ku Kamu benar-benar adalah murid ku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Jadi orang Kristen Tidak menjadikan Alkitab itu sebagai pajangan di rumah Tetapi harus membacanya Merenungkannya Bahkan melakukan firman itu dalam kehidupannya Itu baru Kristen Poin yang ketiga Poin yang ketiga Kristen sejati Adalah Kristen yang taat dan setia Beribadah kepada Tuhan Orang Kristen harus beribadah Bukan KTP-nya saja Kristen Tetapi ibadahnya nanti saat Natal atau saat Pasca Itu bukan Kristen sejati Kristen sejati adalah setia dalam ibadahnya Bukan ibadah-ibadah yang sifatnya temporal Tetapi ibadah setiap minggu Dia harus setia Membawa hidupnya Mempersembahkan hidupnya Ketika dia ke rumah Tuhan Motivasinya cuma satu Beribadah Dan menyenangkan hati Tuhan Tidak mungkin seseorang mengaku Kristen Tetapi tidak pernah beribadah Tidak pernah bersekutu dengan Tuhan Dalam 1 Timotius 6 ayat 11-12 Disana firman Tuhan berkata Tetapi engkau hai manusia Allah Jauhilah semuanya itu Kejarlah keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelembutan Bertanding Bertandinglah dalam pertandingan iman Dan Rebutlah Hidup yang kekal Kristen sejati Dia harus Taat dan setia Beribadah Kepada Tuhan Melalui rendungan firman Tuhan hari ini Saya Menghimbau Supaya Setiap orang Kristen Tidak sekedar KTP nya saja Kristen Atau muncul dalam ibadah Saat Natal atau Pasca Tetapi Kristen sejati Yang pertama Dia harus sungguh-sungguh Percaya Kepada Yesus Kristus Dia harus punya kerinduan Untuk baca renungkan Dan Lakukan firman Tuhan Dan dia juga harus Taat Beribadah Kepada Tuhan Salam sehat Untuk kita semua Geranya Tuhan memberkati Kita semua Dimanapun kita berada Shalom Terima kasih telah menonton!